Memperingati Hari Santri Nasional, pengurus besar Nadatul Ulama menggelar kegiatan 1 miliar salawat nariah untuk keselamatan bangsa. Pembacaan salawat diadakan serentak di seluruh Indonesia. Pembacaan salawat diadakan di malam puncak Hari Santri Nasional pada Senin malam berpusat di Masjid Raya, Kihaji Hashimah Syari, kegiatan dihadiri sekitar 5.000 jumlah. Sementara di seluruh Indonesia, salawat dibacakan total sebanyak 1 miliar oleh kurang lebih 100 juta jumlah NU. Kegiatan dilakukan untuk menjalankan tradisi dalam mengenang resolusi jihad dalam melawan penjajahan 74 tahun silam. Gerakan ini dicetuskan Kihaji Hashimah Syari sebagai pendiri NU, untuk itu salawat tahun ini juga sebagai pengingat bagi umat Islam untuk turut berkontribusi bagi kepentingan bangsa. Salawat nariah pada tahun ini mengusung tema Santri Unggul Indonesia Makmur, salawat juga berfokus untuk memanjatkan doa bagi bangsa Indonesia. Terutama demi kelanceran pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai salah satu kader dari NU. Mudah-mudahan dengan doa ini, khususnya karena kita baru saja pelantikan Presiden, Wakil Presiden, kita semuanya keluarga besar NU mendoakan. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo dan Pak Wakil Presiden Kihaji Ma'ruf Amin diberikan amanah dan bertugas, diberikan sehat, keselamatan selama lima tahun ke depan. Dan kita semua sebagai masyarakat Indonesia sudah sewajibnya, sepantasnya kita mendoakan. Karena negara yang baik adalah negara yang pemimpinnya mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan pemimpinnya. Jadi tradisi di Nahudatul Ulama itu membaca solawat Nariyah. Solawat Nariyah ini adalah solawat yang digabung dengan tawassul, mohon kepada Allah SWT agar dikabulkan dengan barokah Nabi Muhammad. Ini kekuatan kita, kekuatan Nahudatul Ulama untuk memohon kepada Allah SWT. Karena itu dibacakan dengan angka yang banyak dan dilambangkan dengan angka 1 miliar.